Intro Akibat wabah virus corona atau COVID-19 dikeluhkan ratusan penarik becak bermotor di Medan, Sumatera Utara. Pasalnya para penarik becak mengaku omset pendapatan mereka turun drastis, bahkan tak jarang mereka tidak mendapat uang sama sekali. Setelah pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginstruksikan sekolah libur sementara dan sejumlah kampus di kota Medan menerapkan e-learning demi mencegah penyebaran corona atau COVID-19. Namun kebijakan tersebut ternyata sangat berpengaruh terhadap pendapatan para penarik becak bermotor di kota Medan. Seperti yang dirasakan ratusan penarik becak motor yang setiap harinya mangkal mencari penumpang di depan makam pahlawan Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Memasuki lebih dari tiga pekan ini, mereka tak lagi mendapatkan penghasilan yang memadai untuk bisa bawa uang pulang ke rumah. Lantaran, penumpang sepi bahkan tidak ada sama sekali penumpang. Para penarik becak motor mengaku sebelum virus corona atau COVID-19 mewabah di kota Medan, setiap harinya mereka masih bisa mendapatkan uang sebesar Rp70.000 atau Rp70.000. malah sejak adanya wabah pulis corona, mereka hanya mendapatkan pendapatan sebesar Rp2.000. Ujah pun sudah berkeliling untuk mendapatkan Rp2.000. Dan tak tak jarang bahwa abang bocah ini terang bertengkar dengan jalan yang berada di rumah karena tidak membayar uang untuk membeli kebutuhan kota. Asal saya narik cuma inilah bang, gori pera itu bang saya. Tidak ada yang lainnya. Dari saya pagi keluar, inilah penghasilan saya ini. Uang yang saya bawa ini. Bagaimana nasib? Ya inilah bang, semenjak corona ini bang, kami penari beca ini bang berkurang bang. Dari biasanya kami dapat ke rumah, ini sama sekali berkurang, sangat berkurang lah bang. Ya biasa kami dapat Rp50.000 ke rumah, ini dapat Rp20.000 susah cari ini bang. Itu pun yang harus kita dari pagi bang. Dari pagi sampai sekarang ya dapat Rp20.000 ya agak alhamdulillah lah bang. Itulah dampaknya sekarang corona ini bang. Dibanding kemarin tidak ada corona, tidak ada seperti ini bang, tapi tukang beca. Inilah macam saya ini bang, tidak ada dapat. Bagaimana nasib pun, ya beginilah bang keadaannya. Terus terang bang, kalau sebelum ada corona ini bang, kami biasa dapatnya, ya Rp50.000 bersih alhamdulillah lah bang. Tapi semenjak ada corona ini, dapat Rp50.000 bang, itu pun sudah mesti sampai pagi ke malam kita, kalaupun dapat bang. Bisa juga tidak dapat bang. Ya tergantung nasib lah bang. Pemerintah sih memang kita tidak salahkan bang, ada juga lah bantuannya bang. Baru-baru ini kami dari tukang beca, ya ada juga lah bantuan dari pemerintah, beras, adalah situ dah beras lima kilo, dari situ adalah gula, yang makan, pokoknya sepakul lah bang. Adalah, kira-kira ada, berapa kalilah gitu lah dari kami, tukang beca ada bantuan lah bang. Cuma ada ya, kami, memang sangat bersyukur lah bang, ada bantuan dari pemerintah. Tapi ya kalau boleh ya, lihatlah kami di tukang beca gitu lah bang. Kemungkinan ya, bantuan itu memang, kalau boleh ya, pemerintah itu harus, melihatkan kami dari tukang beca gitu lah bang. Ya, pendapat saya, memang alangkah baiknya juga bang, pemerintah menghancurkan kita di rumah bang. Tapi kalau kita di rumah bang, kalau nggak kerja, kita mau makan apa bang? Kita mau biayai, itu, anak sama istri, dari mana bang? Kalaupun memang ada bantuan dari pemerintah, apa mungkin kita bertahan, dalam tempo yang ditentukan pemerintah itu bang? Nah, itulah apanya. Seperti, memang kalau kita di rumah bang, alangkah baiknya juga memang. Tapi, kalau kita nggak kerja bang, mungkin, ada juga keperluan yang lain gitu bang. Gimana cara bayar ini, gimana cara bayar ini. Kalau dari aneh baru pemerintah kan, itu aneh terbatas deh bang. Ya kalau penantai, ya buat pemerintah, ya kalau boleh ya diperhatikan aja lah. Kami ini orang-orang susah gitu bang. Kalau memang kami mau disuruh di rumah, kalau boleh ya mengertilah dengan keadaan kami gitu lah bang. Seperti kami ini kan, kalau boleh diperhatikan lah gitu. Kami kan perlu diperhatikan gitu bang. Nah, selama ini, kami, apa, namanya, udah cukup berusaha lah di lapangan gitu kan. Kau juga nggak dapat. Tolonglah, perhatikan gitu. Jadi selama masuk corona ini, untuk makan pun udah susah. Untuk makan saju pun udah susah. Apalagi untuk keperluan yang lain. Jadi, ya kita berharap, secepatnya, ini, corona ini berlalu gitu. Supaya, kita nggak tahu lah. supaya normal balik gitu ya, kembali normal seperti semula gitu. Kami sebagai tukang becak, ya boleh disarankan di rumah, tapi ya mengertilah, maunya pemerintah, untuk kami tukang becak. Masalah ekonomi, kita disuruh di rumah, ya tentunya saat kita kan, mau makan. Perlu mau makan, kan gitu. Namanya tukang becak, kalau nggak ada uang di kantong, ya tentu saja keluar, cari uang di tukang, keperluan yang lain lagi. Nah, untuk keperluan lain, selain makan gitu kan. Para penari becak bermotor berharap, adanya perhatian pemerintah, untuk melihat nasib mereka, di tengah wabah virus corona, atau COVID-19 saat ini. Sehingga, mereka bisa mendapatkan bantuan sembako, untuk dibawa ke rumah. Tim Karya TV, Keri Medan, Sumatera Utara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.